Ya, soal performa tim Nas melawan Argentina semalam, kita akan ulas. Sama dengan pengamat sepak bola, M. Kusnaini. Selamat petang, Bung Kus. Selamat petang, Mas Ibrahim. Bung Kus, sepakat ya, walaupun K2-0, tapi patut diacungi jempol, diapresiasi Bung Kus. Iya, saya pikir kalau duel melawan tim sekelas Argentina, apalagi sekarang mereka berstatus juara dunia, tentu kita tidak bicara menang kalah gitu ya. Kita tahu bahwa akan sangat sulit mengalahkan Argentina, bahkan Imbang pun sangat sulit. Jadi dengan mampu menunjukkan perlawanan yang luar biasa, mampu mempersulit Argentina bikin gol, mampu menciptakan momen-momen di mana pemain Argentina tegang, itu aja udah merupakan sebuah pencapaian yang baik menurut saya, kan. Pencapaian yang harusnya bisa menjadi modal awal untuk tim Nas ini berkembang lebih jauh di masa mendatang. Oke, Bung Kus, tidak banyak dibahas. Padahal hanya tiga, kalau nggak saya, yang masuk jajaran senior. Pemain sisanya ini muda-muda, Bung Kus. Rata-rata 20-an usianya tim Nas kita ini. Iya, betul. Jadi ini memang salah satu visinya Sintayong ya, ketika dia membangun tim nasional itu, dia fokusnya adalah membangun tim yang punya kemampuan dan stamina yang cukup untuk menerapkan konsep permainan dia. Makanya pemain-pemain yang dipanggil adalah mereka yang punya fighting spirit, punya tenaga, punya stamina, untuk memainkan sepak bola dengan intensitas tinggi, dengan high pressing. Dan itu memang membutuhkan kekuatan stamina yang rata-rata hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain yang usianya masih lumayan muda gitu ya. Bukan berarti yang senior nggak bisa, tapi dengan cara main seperti yang diterapkan Sintayong memang membutuhkan tenaga yang lebih-lebih di atas rata-rata. Dan itu yang membuat pemain-pemain muda sekarang lebih mudah untuk masuk strateginya Sintayong daripada yang senior. Oke. Ini kan katanya permainan semalam juga dipantau nih oleh agen-agen internasional nih. Kalau menurut Anda siapa saja pemain tim Nas yang patut dapatkan kredit poin semalam, Bung Kus? Iya, sebetulnya bukan hanya Asnawi ya. Orang banyak bicara tentang Asnawi main luar biasa. Asnawi memang main luar biasa, terutama fighting spiritnya ya. Tapi kalau dari segi kemampuan bermain, semalam ada beberapa pemain yang tidak kalah menonjol. Elkan Bagut. Saya pikir banyak agen yang di pertandingan semalam itu terkesan dengan Elkan Bagut. Dia tenang, dia dingin, dan jangan lupa dia masih muda, posturnya di atas 190. Itu levelnya udah bisa main di Eropa dengan karakteristik seperti itu. Yang kedua, Marcelino juga menunjukkan kualitas permainan yang sangat bagus. Dia tenang, bermain di lapangan tengah menghadapi pemain-pemain kelas dunia yang membawa Argentina juara pilihan dunia. Marcelino masih bisa menunjukkan kualitasnya. Tidak panik, tidak sekedar asal nendang, tidak sekedar asal buang bola. Itu juga pasti menjadi catatan. Sebetulnya Hernando juga mainnya luar biasa semalam. Banyak sekali penyelamatan yang dilakukan. Cuma mungkin untuk sepak bola Eropa, Hernando ini harus agak berjuang ya dengan posturnya yang belum standar Eropa gitu ya. Tapi dari segi permainan, Hernando juga semalam main luar biasa. Beberapa kali ya penyelamatannya ya. Tapi kalau gol Leandro Paredes kan agak susah juga. Itu Hernando sempat kena juga tangannya ya, Bungkus. Betul. Jadi dua golnya Argentina itu dua-duanya gol kelas dunia ya. Gol yang pertama tengangan jarak jauh dari seorang dolandang yang mainnya di Juventus. Gol kedua, tandukannya itu juga tandukan dari jarak dekat. Sehingga keeper selalu sulit menghadapi bola-bola seperti itu. Dua-duanya golnya bukan salah Hernando ya. Hernando dalam posisi yang memang sudah sulit untuk mencegah gol terjadi. Tapi secara turuhan, Hernando bermain juga sangat baik semalam. Arhan gimana nih Bungkus? Amazing semalam leparannya. Menarik ya. Arhan ini punya kelebihan yang tidak semua pemain punya ya. Tapi kalau kita bicara all-round skill secara keseruruhan, sekarang Arhan ini punya saingan yang lumayan bagus. Sempatinama ya. Sempatinama ini mungkin tidak punya kelebihan seperti Arhan. Tapi dia secara keseluruhan punya modal yang cukup untuk menjadi pesaing Arhan di posisi back kiri. Sempatinama ini posturnya bagus, pemahaman bermainnya bagus. Mungkin kelebihannya dia dibanding Arhan adalah fisiknya ya. Tapi memang Arhan punya kelebihan yang tidak dipunyai sen. Lemparan ke dalam yang menyerupai tendangan penjuru. Oke. Bungkus, kita lihat sepanjang pertandingan. Muka Lenos Kual ini tampak tegang juga ya. Harap-harap cemas. Tapi di akhir juga sempat memuji ya, kaget dengan Indonesia seperti ini. Bagaimana Anda melihatnya, Bungkus? Jadi persepsi semua tim level dunia gitu ya, kalau melakukan tour ke Asia itu biasanya berpikir ini pertandingan untuk katakanlah sekedar meningkatkan popularitas timnya gitu ya. Jadi dia tidak membayangkan bahwa yang dihadapi ini lawan yang bermain seolah-olah sedang mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Kan itu yang dia bilang. Indonesia bermain seolah-olah sedang dalam pertandingan kualifikasi. Mati-matian maksudnya. Sementara Argentina kan cenderung bermain lebih apa ya, lebih rileks, lebih santai. Dan itu wajar karena mereka juga menjalani perjalanan yang cukup jauh dan itu butuh istirahat yang cukup. Dan mungkin itu tidak terlalu banyak mereka dapatkan istirahat yang nyaman itu. Makanya mereka bermain tidak terlalu motot, lebih ke apa ya, lebih ke menikmati permainan. Indonesia justru baiknya, main sangat motot. PR-nya apa sih Bungkus? Kan ada kalender Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia juga depan mata. Apa saja yang harus dibenahi Bungkus? Ya, yang pertama stok pemain tim nasional itu harus cukup banyak ya. Tidak cukup hanya punya 26 nama. Indonesia harus punya sekitar 40-50 nama. Sehingga bisa membagi prioritas mana untuk kualifikasi, mana untuk FIFA Match Day, mana untuk pertandingan persahabatan, mana untuk Piala AFF. Karena tidak semua pemain setiap saat bisa dipanggil loh. Pemain seperti Erkan Bagot, nanti kalau udah main di kasta kedua Liga Inggris akan sulit dipanggil. Pratama Erkan, kalau nanti bisa nembus ke tim utamanya Tokyo, juga akan sulit dipanggil. Jadi stok pemainnya nggak cukup, kita hanya punya 26. 40-50 sehingga kita bisa mengikuti berbagai event yang cukup banyak jumlahnya itu. Yang kedua, penataan pertandingan internasional untuk tim nasional itu harus sangat baik. Jadi pertandingan melawan Argentina itu bagus untuk image ya. Tapi untuk kepentingan menaikkan peringkat itu butuh pertandingan yang bisa memungkinkan kita mendapatkan poin. Jadi lawannya jangan yang peringkat 10 besar. Kalau bisa mainnya lawan peringkat 100 besar dulu. Kayak kemarin lawan Curacao itu bagus. Curacao tidak terlalu komersil dari segi itu ya. Tapi dari segi hasil itu memungkinkan kita naik peringkat. Nah nanti kita harus mengkombinasikan antara pertandingan melawan tim seperti Curacao dengan pertandingan yang bisa menjadi magnet, bisa mendatangkan keuntungan seperti Argentina. Bungkus, kalau debut naturalisasi gimana dua pertandingan kemarin? Iya, saya melihat Martinama bermain cukup baik ya, cukup menjanjikan ya. Dan saya pikir di masa depan ini bagus untuk persaingan dengan Pertama Arhan, dengan Edo yang sekarang juga ada di tim nasional. Begitu juga, sayangnya kemarin kita nggak nonton Sandy Walls ya. Sandy Walls yang sebutnya juga cukup menjanjikan. Sementara kalau Ivar Jenner dengan Revile Strix, ini dengan usia yang masih sangat muda, saya pikir masih akan sangat panjang perjalanannya. Tapi dari dua pertandingan yang sudah kita jalani, kita bisa melihat bahwa tidak salah kalau dua pemain ini direkomendasikan untuk menjadi warga negara Indonesia. Oke, jadi dengan generasi yang saat ini harus dipertahankan ya Bungkus ke depannya agar Gerdas semakin terbang tinggi? Kalau dipertahankan itu nanti pertimbangannya dipelatih melihat progres mereka. Tapi konsep tentang bagaimana kita membangun tim dengan materi yang seperti ini, saya pikir itu bisa menjadi rujukan ya. Artinya kita tidak boleh hanya melihat dari satu kompetisi saja. Kita juga harus terbuka untuk melihat pemain kita yang ada di kompetisi yang lain. Dan yang kedua, yang paling penting Mas, saya mendorong pemain-pemain lokal kita yang punya potensi besar, seperti Asnawi, berani keluar. Dengan main di luar kita lihat perkembangan Asnawi luar biasa, Pratama Arhan luar biasa, Marcelino luar biasa. Banyak pemain muda kita yang potensinya besar, tapi ragu untuk mengembangkan diri, menguji kemampuan di luar, dan terjebak di zona nyaman. Itu yang harus diubah. Terima kasih Bungkus untuk ulasannya di Kompas Petang Serehara ini. Saya selalu Bungkus. Terima kasih.